Intro Realisasi lifting minyak dan gas bumi 2023 jauh panggang dari api. Kementerian ESDM mencatat realisasi lifting migas masih di bawah target APBN 2023. Misalnya, realisasi lifting minyak bumi 2023 hanya menyentuh 605.500 BOPD atau barrel oil per day dari target 660.000 BOPD. Sementara lifting gas bumi tercatat sebesar 960 juta MBOPD atau million barrel oil per day dari target APBN 2023 sebesar 980 MBOPD. Menteri ESDM Arifita Strif menjelaskan jauhnya realisasi lifting migas dari target karena belum ditemukannya sumur-sumur produksi baru. Trend penurunan ini memang jadi disebabkan kita belum memiliki sumur-sumur baru yang bisa memberikan tambahan produksi baru daripada minyak mentah hitam. Nah, setelah di tahun 2024 kita memiliki beberapa program upaya-upaya untuk bisa paling tidak menahan tapi juga kita upayakan untuk meningkat. Salah satunya dengan memberikan sumur-sumur tua yang masih memiliki potensi dan akan mulai dilaksanakan pada semester pertama 2024. Di sisi lain, kepala SKKM Gas Dwi Sucipta menyebut, meski terjadi penurunan dan jauh dari target, namun masih bisa dipertahankan lantaran terdapat tambahan dari Reserve Replacement Ratio atau RRR yang tahun ini mencapai 123%. Dengan lifting yang tak sampai target, kondisi ini akan mempengaruhi impor minyak dan gas yang masuk ke Indonesia pada 2023. Harapun pada Desember 2023 impor minyak dan gas Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan 2022. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor minyak pada Desember 2023 mencapai 3,37 miliar USD, naik 5,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara secara tahunan, impor minyak gas nasional 2023 mencapai 35,8 miliar USD turun dibandingkan 2022 yang mencapai 40,4 miliar USD. Penurunan ini tak lepas dari gejolak harga minyak yang belum kembali ke level sebelum 2022 akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton!